Kali ini kita akan berbincang sedikit terkait dengan 10 tanaman jangka panjang yang mudah untuk dirawat dan tentunya bisa kalian aplikasikan di kebun atau juga bisa di halaman rumah kalian. Ya banyak masyarakat yang memiliki hobi bercocok tanam dan bagi anda yang ingin menanam tanaman tapi maunya yang umurnya panjang, ini ada 10 jenis tanaman yang bisa kita rekomendasikan. Di mana bercocok tanam adalah salah satu kegiatan yang seru yang bisa dilakukan bersama keluarga baik di halaman rumah atau di kebun. Nah kalian bisa memilih jenis tanaman ini yang tentunya nanti bisa dimanfaatkan juga buahnya atau dari hasil panen dari pohon-pohon ini. Ya selain itu ada banyak jenis tanaman yang dapat hidup jangka panjang dan bisa dimanfaatkan untuk penghijauan dan membuat udara jadi lebih segar. Ya tanaman-tanaman seperti ini tentu saja mudah didapatkan di penjual tanaman atau membeli dalam bentuk biji. Nah berikut adalah 10 tanaman yang memiliki umur jangka panjang, mudah perawatannya, serta tipis-tipis bisa dijadikan sebagai ladang bisnis. Yang pertama itu pala, salah satu jenis tanaman yang memiliki umur jangka panjang yaitu buah pala atau pohon pala. Di mana pala merupakan salah satu jenis lempah yang bisa tumbuh subur di Indonesia dan juga bisa bertahan cukup lama pohonnya. Perawatan pohon pala juga tidak terlalu sulit sehingga Anda bisa menanamnya di kebun atau di pergarangan rumah. Yang kedua yaitu cengkeh. Ya selain pala, cengkeh juga memiliki jangka panjang umur pohonnya sekaligus bisa dijual dengan harga yang cukup fantastis. Cengkeh termasuk rempah-rempah yang mudah ditemukan di Indonesia dan ini merupakan rempah-rempah yang memang sangat dicari terutama di negara luar sehingga Indonesia sempat dijajah oleh Portugis. Hanya untuk bisa mendapatkan rempah yang satu ini. Yang ketiga itu pohon jati. Ya pohon jati juga dikenal sebagai tanaman jangka panjang karena berusia hingga ratusan tahun atau bisa lebih. Ya yang mengutukkan lagi kayu jati bisa memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan banyak masyarakat yang mencarinya. Ya bagi anda yang memiliki lahan cukup luas bisa menanam pohon jati di sekitarnya dan peralatan pohon jati juga tidak terlalu sulit sehingga anda bisa atau tidak usah khawatir untuk merawatnya hingga tumbuh besar. Yang keempat yaitu pohon mahoni. Ya pohon mahoni juga bisa dijual kayunya karena banyak yang mencari kayunya juga. Namun harga kayu mahoni tidak semahal kayu jati karena karakteristik kayu jati memang sangat kuat. Anda bisa menanam pohon mahoni di berbagai daerah termasuk di tempat yang mudah karena memang dia sangat mudah tumbuh di mana-mana. Yang kelima yaitu pohon mangga. Ya pohon mangga ini sangat cocok bagi kalian yang suka buah mangga karena memang buah mangga ini lezat dan tentunya pohonnya jangka panjang. Kalian bisa memandangnya kapanpun. Ya apalagi ada beragam jenis mangga yang banyak ditemukan di Indonesia dengan beragam karakteristik rasa dan juga bentuk buahnya. Yang keenam yaitu durian. Ya durian jadi salah satu raja buah yang cukup fantastis harganya dan juga pohonnya memiliki jangka waktu yang sangat lama. Apalagi durian super yang memiliki rasa lezat dan ukuran buahnya pasti besar. Banyak orang yang menyukainya. Ya pohon durian termasuk tanaman yang jangka panjang dan dapat dipanen hampir setiap tahun. Yang ketujuh yaitu kelapa. Ya pohon kelapa memiliki hidup yang lama dan dapat dipanen buahnya kapanpun. Di mana selain buahnya bisa ada niranya dan juga kayunya bisa dimanfaatkan. Pelepahnya juga bisa dimanfaatkan. Lidinya juga bisa dimanfaatkan. Ya cara merawat pohon kelapa juga sangat mudah sekali dan Anda bisa memanen kelapa beberapa bulan sekali. Ya buah kelapa merah sayang segar, manis airnya sehingga banyak yang menyukainya. Yang kedelapan yaitu kemiri. Kemiri termasuk jenis pembu dapur yang banyak digunakan untuk mengolah makanan. Anda bisa menanam pohon kemiri dan memanennya untuk dijual atau untuk pribadi. Ya kemiri memang sangat dibutuhkan untuk membuat makanan lebih lezat dan gurih sehingga tidak erang jika banyak yang menggunakannya. Ya peralatan pohon kemiri juga mudah sehingga Anda tidak perlu khawatir. Yang kesembilan yaitu alpukat. Alpukat merupakan jenis buah yang sangat lezat dan banyak disukai oleh masyarakat. Ya alpukat bisa dibuat untuk berbagai jenis minuman dan camilan yang bergizi. Bahkan bayi hingga dewasa bisa mengkonsumsi alpukat karena aman dan juga bergizi. Anda bisa memanen buah alpukat dan bisa dijual dengan harga yang cukup mahal di pasaran. Dan yang keterakhir yaitu jambu biji atau guava. Ya tanaman ini termasuk banyak yang suka karena bisa dibuat dan diolah menjadi jus buahnya. Selain cara merawatnya yang sangat mudah pohonnya. Juga tanaman ini bisa diolah seperti saya katakan tadi. Seperti minuman atau aneka cemilan lainnya yang sehat dan bergizi. Ya Anda bisa membuat jus jambu biji segar dan langsung memetiknya dari pohon yang Anda tanam tadi. Dan pohon jambu juga bisa tumbuh subur di mana-mana dan tidak memerlukan perawatan khusus yang sangat sulit. Dan itulah sederhana informasi terkait dengan 10 jenis tanaman. Jangka panjang dan menjanjikan jika Anda jual karena memang banyak diminati oleh masyarakat. Karena kalian bisa selain mendapatkan manfaat dari pohonnya atau kerindangannya udara yang segar. Juga bisa dapat manfaat dari buah yang dihasilkannya. Selain untuk konsumsi sendiri juga bisa untuk dijual. Terima kasih semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.